bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya bunikma dari SMKN 1 Kota Bekasi hari ini kita akan melanjutkan materi SC900 Microsoft Security Compliance and Identity Fundamental nah di lab 15 ini kita akan membahas tentang explore core e-discovery nah disini seperti biasa kontennya ini akan menjelaskan tentang kapabilitas Microsoft Compliance kemudian penjelasan tentang e-discovery sama audit capability kemudian unitnya disini adalah menjelaskan e-discovery solution nah disini sebelum kita masuk ke lab ini kita bisa melihat beberapa referensi tentang get started with e-discovery standard preview disini kita lihat bahwa standarnya itu kita harus ada verifikasi lisensi kemudian ada e-discovery apps kemudian permissionnya sama standar case nya itu baru bisa menjalankan started di e-discovery standard ya kemudian disini kita akan coba masuk ke microsoft.com dan disini di compliance nantinya kita akan masuk ke permission di microsoft preview solution pilih role ini kita masuk ke compliance oke ini saya coba pindahkan ke sini oke di compliance ini nanti ada role dan scope kita masuk ke permission di tahapan microsoft preview solution kita akan menggunakan role nya yang di preview solution ya karena disini ada microsoft preview solution role nya bukan yang kita menggunakan yang role yang entra tapi di purview nya jadi disini deskripsi nya untuk manage sebuah grup untuk solusi dari compliance portal oke nah di tampilan ini kita akan mencari nanti e-discovery manager ini e-discovery manager kemudian kita edit kemudian kita akan masukkan salah satu user untuk manage discovery nya ini yaitu megan bowen e-discovery oke ini discovery manager ini kita edit nah disini kebetulan disini sudah ada kita choose user ya choose user kemudian kita cari megan siapa nih megan bowen oke karena disini user nya ini sudah kita apa namanya sudah kita pilih sebelumnya gitu di e-discovery manager oke ini kita cancel aja cara pemilihannya seperti itu kita edit disini kemudian kita pilih usernya kemudian nanti kita next kemudian di review kemudian kita masuk di tab baru compliance microsoft.com ini compliance microsoft.com nah di compliance microsoft.com ini ini saya cancel ya kita masuk ke under solution e-discovery kemudian e-discovery kemudian standar under solution nanti ada nanti disini e-discovery jadi kita udah memunculkan nama fitur ini gitu kita pilih yang standar nah e-discovery dari standar ini kita akan memilih salah satu disini kita kita bisa klik test namanya apa kemudian di save kebetulan disini sudah ada sc 900 test case sesuai dengan yang di soal sini kemudian kita save di tas tiga ini kita bisa melihat standar e-discovery nya itu di browser apakah bagaimana holdnya kemudian bagaimana kondisinya dan sebagainya ini di test hold di sc 900 ini kita cek hmm kita double klik ya dua kali ya ini ada holdnya ada export ada setting e-discovery standarnya ini kita bisa melihat eh apa disini ini sc 900 di hold tab kemudian kita create test hold di hold ini udah ada disini ya di create sama pak jiat itu test hold nya disini dalam statusnya 1 mile box kemudian sukses dan apa namanya sudah di jalankan gitu ya standar review nya ada query nya ada review dan sebagainya oke disini saya karena sudah di create di tahun 2023 sama pak jiat saya cuma eh review aja kemudian ini juga condition yang tadi yang ketika kita menjelaskan tentang ini tadi di edit nya disini kita bisa melihat kondisi nya seperti apa gitu nih query nya review nya location ini nanti diisi oke oke kemudian di test 4 disers salesers disers disers kemudian kita cari salesers yang ini nah disaleser ini juga deskripsi nya eh ini kondisi nya sebagai sales kemudian statusnya complete edit dan mailbox nya satu kalau kita coba cek search statistik nya disini masih kosong dan summary nya aja action nya kita bisa lakukan disini apakah kita mau export atau mau edit search kita edit search disini ada location ada apa namanya ini apakah kita aktifkan ke mailbox nya apa di servo nya kemudian di hall nya seperti apa kemudian kita next nya query nya dia masuknya apa namanya keyboard nya ke kategori grup nya apa kemudian search 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 statistic disini kosong ya masih kosong kemudian di action juga action nya kita cuma kategori nya sebagai apa ya kategori nya di action nya tadi disini 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 kita mau ke return atau delete atau export atau export result dan sebagainya oke mungkin itu untuk yang lab 15 disini kita melihat bahwa standard requirement untuk e-discovery itu nanti kita munculkan di apa namanya di template depan ya berdasarkan case jadi workflow nya seperti itu tadi jadi di dalam microsoft compliance juga ini tampilannya yang tadi e-discovery nya di solution kemudian e-discovery e-discovery nya yang kita tambahkan oke mungkin itu untuk yang explore e-discovery kurang lebihnya saya mohon maaf sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih